Negara-negara dengan kekuatan militer besar di seluruh dunia telah bereksperimen dengan pengembangan helikopter serang sejak tahun 1940-an, dan baru sejak akhir 1960-an proyek pengembangan helikopter mulai menerima investasi serius yang membuat helikopter serang dianggap sebagai aset yang sangat diperlukan pada dekade terakhir Perang Dingin. Helikopter serang kelas berat yang canggih dianggap sebagai salah satu kendaraan militer yang paling kompleks dan mahal untuk dibuat, Karena helikopter serang dianggap mempunyai kemampuan untuk bermanufur menembus pertahanan lawan dan juga dapat diandalkan untuk memberikan dukungan udara jarak dekat, ke pasukan darat dan sebagai bagian dari operasi pendaratan amfibi, helikopter serang pertama kali digunakan secara ekstensif dalam operasi kontra pemberontakan pemerintah Soviet dan Afganistan. Di mana MI-24 mendapatkan reputasi yang menakutkan dan dianggap sebagai salah satu aset paling berbahaya oleh militan Afganistan yang berperang melawan Soviet, selama perang Iran-Irak, helikopter juga mempunyai peran yang sangat penting di kedua belah pihak, di mana pertarungan helikopter versus helikopter terbesar dalam sejarah pernah tercatat. Berikut ini adalah 5 helikopter yang mempunyai daya serang paling mematikan di dunia. KA-52 Alligator, adalah salah satu dari sedikit desain helikopter serang berat yang memasuki layanan militer Soviet yang kini berganti menjadi Rusia. Sejak akhir Perang Dingin, KA-52 Alligator memulai produksi serial pada tahun 2008 dengan perkiraan 155 saat ini, ada dalam layanan Rusia. Biaya pesawat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desain helikopter Rusia lainnya, telah membatasi penjualan ekspornya, dengan Mesir menjadi satu-satunya klien dan memperoleh 46 varian angkatan laut untuk geladak kapal induk kelas Mistral. Sistem rotor koaksikal kompleks Alligator khas desain Kamov membuatnya jauh lebih efisien, sehingga dapat memberikan peningkatan muatan terhadap helikopter serang ini. Selain itu KA-52 Alligator mempunyai daya tahan serta ketenangan yang lebih besar di udara dan kekompakan di tanah. Helikopter ini sangat diperhitungkan karena persenjataannya yang berat, termasuk 12 titik keras sayap serta meriamnya dapat menampung senjata yang jauh dari konvensional untuk helikopter serang, termasuk rudal jelajah KH-31 yang mampu menembak kapal perang lebih dari 1.300 km sehingga helikopter serang KA-52 Alligator dapat disejajarkan dengan pesawat tempur atau pesawat pembom. MI-28NM Havok, Rusia adalah satu-satunya negara yang memproduksi lebih dari satu jenis helikopter serang kelas berat. Dan di samping KA-52, MI-28 adalah salah satu model helikopter serang kelas berat yang masuk layanan militer Rusia. Dan telah beroperasi sejak 2009, dan telah dijual ke Al-Jazair dan Irak saat melihat pertempuran ekstensif di Angkatan Udara Rusia di Suriah, meskipun kurang dioptimalkan dengan baik untuk peran antikapal atau penekanan pertahanan udara dibandingkan Aligator, MI-28 dapat membawa hingga 16 rudal anti-tank atau 80 roket 80mm yang memberikan daya tembak yang luar biasa terhadap peralatan lapis baja dan infanteri musuh. Dalam hal kinerja penerbangan, daya tembak, kemampuan bertahan, dan kemudahan perawatan, MI-28 jauh lebih mampu daripada saingan Amerikanya Apache, dan terkenal karena kemampuannya untuk terbang mundur. MI-28NM dapat dipersenjatai dengan rudal udara ke udara, pelacak inframerah R-74M, juga dapat digunakan untuk menetralisir rudal jelajah dan bahkan target siluman, ini memberikan keuntungan besar dalam pertempuran melawan helikopter musuh, bahkan militer Rusia mengklaim bahwa unit MI-28NM mempunyai kemampuan, untuk bersembunyi di balik medan dan menghindari pendeteksian lawan, di mana kemampuan ini bisa digunakan menyergap pesawat musuh. AH-64E Apache Setelah penerbangan pertamanya pada tahun 1975, helikopter serang Apache AH-64 mengalami perkembangan yang panjang dan sulit. Baru pada tahun 1986, AH-64 Apache siap untuk memasuki layanan. Helikopter ini dikembangkan terutama untuk memberikan dukungan udara jarak dekat terhadap tank musuh. Dibandingkan pendahulunya yaitu AH-1 Cobra, AH-64 Apache dapat membawa lebih banyak amunisi, terlepas dari usianya, Apache sejauh ini tetap menjadi helikopter serang berat yang paling mampu dalam hal kemampuan tempur. Pesawat ini sangat dihargai karena kemampuannya untuk beroperasi di ketinggian, dan dalam hal varian yang lebih modern untuk rangkaian sensor yang kuat termasuk radar longbow dan avionik modernnya. Helikopter serang ini dapat membawa hingga 76 roket hydra 70mm, 16 rudal anti-tank, Hellfire AGM-114, Helikopter serang ini, juga dapat dilengkapi dengan rudal udara ke udara jarak pendek Stinger, untuk menetralisir ancaman yang lebih kecil seperti drone dan helikopter lain dari jarak dekat. MI-24, MI-35 Hin, Memasuki layanan dari tahun 1972, MI-24 secara luas dianggap sebagai helikopter serang paling tangguh di era perang dingin, dan telah terbukti sangat mampu di berbagai pertempuran. Hin adalah helikopter serang favorit dunia dengan selisih yang cukup besar dengan hampir 60 negara operator, dibandingkan dengan hanya 17 untuk Apache dan 2 untuk MI-28. Varian terbaru dari helikopter serang ini, menawarkan radar AESA, sistem penanggulangan inframerah yang dilengkapi modular baru, autopilot, unit catu daya superior dan navigasi OPS-24N1L dan stasiun penargetan, dan dilaporkan dikembangkan berdasarkan pelajaran dari pengalaman tempur di Perang Suriah, performa penerbangan MI-24 yang luar biasa memungkinkannya untuk bermanuver sangat dekat dengan tanah bersama unit infanteri dan lapis baja, termasuk memberondong daerah perkotaan di dekat permukaan jalan. Varian lain yang disempurnakan, didesain ulang sebagai MI-35, memanfaatkan beberapa teknologi yang dikembangkan untuk MI-28 termasuk sistem tail rotor yang sama. Helikopter serang Z-10M China Helikopter serang tetap menjadi salah satu dari sedikit bidang di mana sektor pertahanan China masih tertinggal di belakang Amerika dan Rusia. Z-10 secara keseluruhan kurang mampu bersaing terhadap Apache atau helikopter Rusia modern lainnya, tetapi telah mendapat peningkatan yang cukup besar pada kinerja sejak memasuki layanan. Varian terbaru helikopter serang Z-10M telah mendapatkan upgrade menggantikan mesin turbosaf WZ-9 yang lama dengan WZ-16 yang lebih bertenaga yang meningkatkan performa terbang dan daya tahan, sehingga memungkinkan untuk membawa hingga 16 rudal anti-tank HJ-10 yang memberikan daya tembak lebih setara dengan heli serang terbaru AS dan Rusia. Versi baru dari helikopter serang ini juga mendapat manfaat dari penanggulangan aktif dan pasif, sistem peringatan pendekatan rudal, penerima peringatan radar, jammer inframerah dan panel pelindung yang lebih mutahir, yang semuanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bertahan secara signifikan. Kenalpot dan struktur sampingnya juga tampak konformal dan bulat dalam upaya untuk meningkatkan karakteristik siluman, salah satu keunggulan penting yang dimiliki Z-10 dibandingkan pesaing yang lebih berat dan lebih kompleks adalah kemudahan perawatan, biaya operasional yang rendah, dan tingkat ketersediaan yang tinggi, yang dapat menjadi lebih signifikan karena kesenjangan kinerja antara Z-10 dan heli serang lain yang menjadi pesaing dari Z-10 ini. Nah itulah, 5 jenis helikopter serang kelas berat paling mematikan di dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis komen kalian di kolom komentar.